Hai Amr H3 problemnya engine misfire ya sudah sunroof engine misfire engine misfire kemudian eh engine misfire kemudian AC AC trouble kita nyalakan panasin dulu ya ini udah beres ya tinggal merapikan aja itu berapa yang belum oke dashboard-dashboard belum diperesin handbrake nya lucu di sini Matic enginnya V8 ini ada dua unit ya satunya sama nih lagi musim misfire H3 sama-sama H3 ini dalamnya banyak mobil build-up di sini Hai lagi musim lagi musim lagi musim sama ini jenis fire juga ini sama-sama hammer H3 tapi satunya ini sebenarnya setir kiri dan satunya ini setir kanan ini setir kiri dirubah jadi setir kanan dari sononya handbrake nya di sini kalau yang satunya itu tarik seperti L300 handbrake nya ini release nya ini oke sama-sama H3 sama-sama H3 handbrake nya ini problem nya misfire ya problem misfire ini collab ya kolaborasi antara bengkel senopati dengan rd rd 45 di sini banyak mobil bengsin banyak mobil bengsin terutama mobil mobil build-up kalau senopati banyaknya mobil diesel memang hanya mengerjakan diesel itu ini screen nya ini for wheel drive sama yang satunya for wheel drive juga tiap mobil itu punya karakter sama-sama tahunnya seperti contoh ya Innova Ribbon sama-sama Innova Ribbon tapi sama-sama keluar di tahun yang sama bulan yang sama tapi mempunyai karakter karakteristik sendiri gitu ini untuk for wheel drive ya ini tombol-tombol for the for wheel drive banyak yang enggak tahu eh pemeliharaannya ya pemeliharaannya kalau tombolnya sih rata-rata pada tahu ini lock high sama low gitu gitu apalagi fiturnya yang perlu dijelasin ya untuk metik sama metik sama ini eh screen nya brnd12 nyala semua yang satunya juga sama gitu gitu apa lagi engine nya V8 engine nya V8 engine nya V8 rata-rata Indonesia oh ya engine nya itu ada yang V8 ada yang 5 silinder sebaris ada yang 5 silinder turbo nanti dijelasin sama master nya nih master nya ini saya susun dulu mobilnya ya ini mobil yang satunya ya yang tadi saya jelasin eh untuk handbrake nya seperti L300 disini nggak kelihatan ya jadi bukan disini rilisnya nggak disini ini belum 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 terpasang semuanya sandalnya jelek banget nih ya namanya juga kuli itu sama ini eh 4x2 4x4 log high sama low ya banyak yang nggak ngerti untuk pemeliharaannya 4W drive nya si hammer H3 ini original setir kanan ya yang satunya setir kiri yang ubah dari setir kanan tapi yang ubah ATP ini kita mau test drive kita mau test drive kita mau test drive ada 2 unit 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 kita nanti kita mau test drive ini 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 mobil-mobil build up ya mobil-mobil build up kami bensin kami bensin kalau solar nya atau diesel nya diesel ada di Senopati ya Corona apa Corona nih Corona kita mau test drive test drive hammer H3 ada 2 biji untuk problemnya apa nih bos yang depan nih yang yang depan atau proses yang fire 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 terus rata kemarin udah disini pecah disini pecah tapi zoom up terima kasih tidak dingin oke untuk perawatan gimana perawatan ya ini perawatan sih sama luar ya semua mobil itu sama intinya cuma penyatangan cuma biar bersih trotel juga spek standar lah mobil oke untuk sebenarnya perawatan mobil hammer ini ini susah mudah sih mudah banget mudah banget ya bagi yang tahu ya bagi yang tahu yang mudah biasa kalau nggak biasa bisa jadi rusak bisa makin parah bisa oke terus untuk engine nya untuk hammer ini ada berapa sih tipe engine nya kalau ada tiga tipe ya udah yang 3700 oke 3700 udah turbo V8 5200 tapi jarang banget oke yang udah ditanganin ada berapa engine ini yang ada disini mungkin mungkin aku baru menemukan yang 3700 aja yang turbo belum dapet belum pernah V8 V8 belum pernah oke berarti ini 5 silinder segaris iya 5 silinder segaris untuk power nya gimana yang lebih dari enak buat mobil bensin oke terus untuk pemeliharaan 4 wheel drive kan ini 4 wheel drive nya kan sudah elektrik nah ini yang harus diperhatikan apa ini ini perawatan 4 wheel nya cuma sering-sering ngecek oli nya oli 4 wheel nya sering kelupaan itu user rata-rata nanti buat kecepatan tinggi atau masuk tol tau-tau dia atau rontok bisa intinya cuma lupa perawatan di oli nya dia jarang ada yang tau itu user jadi intinya di 4 wheel drive nya harus dirawat ya oli di cek dan sebagainya datanglah ke bengkel yang tau dan ngerti ya untuk hammer terus apa lagi yang harus disampaikan kepada temen-temen nih di luar sana kalau buat hammer ya sabar intinya cuma sabar soalnya spare part nya masih sutan dan soalnya Indonesia masih jarang-jarang yang jual juga harganya beda dari mobil yang lain ok berarti ini intinya mobil hammer ini harus sabar spare part nya juga dikatakan langka sebenarnya enggak ya cuman masalah waktu pengiriman aja ya iya karena tiap di kalau di daerah ya agak susah ya langsung sehari jadi gitu agak susah ya kalau cuman servis cuma apa aja sih sehari jadi ya ini untuk spare part ya untuk spare part ya perlu waktu ya perlu waktu oke terus yang lain yang harus diperhatikan untuk transmisi transmisi sekarang sih juga kalau bagus sih oli nya di flash flashing jadi biasa purna lebih bersih enggak hanya sal tuang-tuang aja ya sal tuang iya tapi kan saya mintanya ngirit bos kan dituang ya kan dompet saya kan tipis nih masa iya sih hammer kok tipis hahaha jarang om jarang ya mobil hammer punya mobil hammer tipis ya iya harusnya malu sama mobilnya ya oke terus apa lagi yang harus diperhatikan untuk oli oli spesifikasi oli spesifikasi oli spesifikasi oli spesifikasi oli 5 liter belum terinflu filter ya jadi enggak terlalu banyak ya sekitar 6 literan enggak standar ya standar terus apa lagi yang harus disampaikan nih yang kendalanya sisa apa ini kaki-kaki dia boros depan kaki-kaki depan boros isinya cepet-ceca kering kalau untuk bereng-bereng mudah nggak bereng susah juga susah juga sabar untuk ABS ABS sama sama ya terutama ya banyak sensornya ya ini ya banyak sensor full sensor ya oke kita test drive ya kita test drive dua mobil ini nanti gimana kita update nah ini masih masih berantakan ya dashboard kemarin dibuka ya pak dibuka semua semuanya dibuka karena ada trouble di AC ya banyak yang sensor evapnya yang payah nih di ujung ujung-ujung sana wajib buka wajib buka kalau ya setir kiri enak setir kiri enak setir kiri enak sensornya di dia udah diteketin sama konsul box jadi dia bukanya enak kalau yang setir kanan dia agak masuk jadi tetap harus turun dashboard oke iya iya rata-rata gak berani buka testurnya soalnya iya makanya mahal ya jasa jasa eh turunin evap ya untuk hammer nanti saya video detail ya ada yang patah apa enggak ini oke kita test drive ya video on video on kita test drive kita test drive sennya nah di sebelah kiri kita test drive hammer H3 terima kasih terima kasih selamat menikmati untuk powernya gimana bro depan kalau yang ini masih kurang ini harus ada suara atau meletek kayaknya sih antaranya connecting route nya kurang bagus connecting route ya yang kurang bagus ya yang depan ya jadi setelah di service itu ya wajib dites dululah di jalan kurangnya apa itu ya jadi gak hanya asal ngambil mobil ya selain connecting route apa lagi ini tidak sih tinggal connecting route aja paling besok saran yang turun mesin turun mesin ya oke untuk suspensinya enak gak sih sebenarnya kalau buat kamer udah enak sih enak banget apaan tapi ini agak lipuk dikit buat kenceng buat kenceng agak ini sedikit ya untuk performanya bagus gak itu performa performa masih enak buat prosin yang berhasil masih enak ini masih oke ya sama yang satunya ini kalau itu udah enak itu kemarin ini ABS nya hilang ya sempat problem ya iya oke untuk handling handlingnya temperatur 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 bagus buat buat neko masih mobilnya agak tinggi juga ya padahal sama ya padahal sama ya sama yang satunya ini ya oke jadi pemilik 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 hammer ya diperhatikan untuk servisnya belum tentu mobil gak dipakai itu gak rusak terus apalagi yang harus diperhatikan kiat-kiat untuk teman-teman hammer apa ini bro kiat-kiat untuk teman-teman pemilik hammer apa bro apa ya nah intinya teman wah engine scannya wajib loh buat hammer ya engine scannya kenapa kenapa ini sekannya artikel kalibrasinya banyak banget kalau buat hammer untuk ejunya ya iya oke jadi untuk ejunya kalibrasinya banyak banget tahapannya ya tahapannya banyak banget jadi wajar lah kalau sekainya aja atau mahal oke contohnya apa itu yang apa namanya contohnya apa yang membuat itu susah atau sulit atau perlu treatment khusus kalau sulit sih enggak cuma dia emang paraternya masihnya perlu yang total jadi apa ya koranya kayak gitu ayo bro naik lagi bro performanya kayak gitu ya tapi yang depan masih kurang oke ya performanya sebenarnya kalau orang umum udah oke tapi kalau untuk standar kita belum oke ya agak kurang bagus dikit ya gitu ya diperhatikan kurang responsif kalau atasnya kurang responsif untuk yang satunya kalau ini mungkin telat oli mungkin bisa juga telat oli malah telat oli misalnya maksudnya jarang dipakai telat oli kurang bagus enggak enggak sirkulasi ya terlalu lama mengecap iya oke silsilnya jadi keras gitu maksudnya ya apa ya oli nya kayak udah sesuai sama temperat jadi kayak mungkin agak pokok aja kurang encar solusinya kalau diganti selesai problem tambah responsif atau gimana kalau bisa malah di flashing dulu kalau masih tetap buka itu mungkin overhaul oke 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 flashing dulu kalau enggak oke overhaul ya ya bersih bersih ya ya ada yang flashing terus sembuh ada yang flashing terus ngaco ya iya betul jadi itu harus diingat ya apa namanya belum tentu flashing itu sembuh ya bisa jadi rusak ya ini ini bengkel khusus untuk diesel ya disini tempatnya oke master ini master ini master masternya tulang video ini jago ini jago itu ada apa aja bos pastinya ada apa bos printer terus apa lagi bos bos apa apa ini ada oh V80 ini Captiva terus ada Hyundai kita udah test drive ini untuk yang pertama untuk kendalanya mobil satunya kenapa ini bos ini angkatan pertama dia miss fire kayak miss fire suara mesin tuh ada yang aneh antaranya sih connecting route connecting route nya udah terlalu out nanti ini belum dibuka mungkin dibongkar dulu besok turun mesin dulu tenaga bawah dia ada merebet-merebet nya terus selain itu fire tenaga tenaga sih untuk ukuran mobil agak yang kurang normal ini udah ada tenaganya nih bedanya piston 5 L5 lebih tinggi durasinya oke tenaga CC nya juga besar juga kan selain itu untuk spare part packing dan sebagainya kira-kira kalkulasi buat spare part packing overhaul ya kisaran diangkat kurang lebih aja kurang lebih jangan banyak kurangnya ya lebihnya aja lah karena kan harus ngeliat kondisi lapangan juga toh spare part yang diganti apa kan gitu spare part mungkin hanya packing packing kalau nanti dilihat sama piston pistonnya rusak mungkin sekitar lima puluhan lah minim minim lima puluhan ya tergantung headnya juga ya kromos apa enggak ya oke selain itu itu udah sih sama nanti cek bocoran ini kayaknya ada yang bocor juga ini udah bocor jarang dipakai tapi malah bikin bocor ini nah itu jarang dipakai malah bikin bocor ini minimal dibawa jalan-jalan keliling komplek kalau di perumahan enggak ke salon ya enggak ke salon enggak pijat bos pijatnya di bengkel maksudnya pijatnya di bengkel aja perawatan salon harus dirawat ya terus apa lagi selain itu tadi gearbox udah kalau untuk penggantian oleh gearbox transmisi berapa kilo tiga ganti-ganti oli mesin lah tiga kali ganti oli mesin berarti 15 ribu 15 ribu itu oli gearbox oli gearbox transmisi transmisi maksimal ya lima kali 25 ribu 20 sampai 25 ribu oke untuk transmisinya berapa liter transmisi tergantung juga kalau flash ya habisnya banyak sekitar bisa sampai 15 liter 12 liter sampai full total bersih oke jadi untuk flashing itu kan enggak hanya sekedar flashing iya maksudnya itu kan banyak yang alatnya itu enggak diganti filter nah itu ya tolong nanti teman-teman yang punya hammer atau mobil matic ya perhatikan aja ketika flashing filter flashingnya itu baru atau enggak betul makanya flashing itu cukup mengeluarkan biaya tapi kalau untuk hammer masak tipis gitu nah gitu apalagi yang harus diperhatikan ketika perawatan transmisi khususnya hammer elektrik hammernya udah elektrik terlalu padangkan lupa misalkan lupa dalam berkendara itu pas 4 wheel drive buat kenceng itu sebenarnya aman gak aman aja intinya jangan jangan lupa oli nya aja mobil kalau kalau masalah di 4 wheel nya ini termasuknya bagus bagus ya awet ini lebih lebih awet nya terus apa lagi yang harus diperhatikan untuk elektrik ecu dan sebagainya mungkin usia atau gimana udah ada yang problem belum ecu sering sih sering ecu nya dia ini ecu nya juga macem-macem juga sih ada berapa tipe ada beberapa tipe tapi aku gak apa oh gak apa oke ya nanti kita cek ya untuk tipe-tipe ecu nya ya mudah-mudahan nanti dapat data sheet nya oke perlu dibuka gak kap nya biar teman-teman tahu boleh bisa bisa ini untuk laboratorium diesel common rail untuk di xenopathy semuanya sudah ter komputerize itu untuk ngetes ada beberapa macam pekerjaan hari ini yang harus diselesaikan ini untuk engine nya engine nya berapa tadi 5 piston 5 piston segaris ada yang V8 ada yang satunya tadi turbo turbo 200 turbo oke tidak dikait dikait automatik aja oke yang sering ini ditunjukin bos ditunjuk-tunjuk aja bos yang harus diperhatikan throttle terus apalagi yang throttle ini throttle nya ya ini sering potor ini kenapa itu pada pakai premium atau pertama turbo tapi seneng kok kita kok pakai premium seneng cepat ke bengkel terus ya cepat ke bengkel ya enggak apa-apa ya kan gitu terus apalagi bos filter filter udara dia sering kotor filter oli kan dia enggak mahal kalau filter filter enggak mahal ya terjangkau selain itu enggak ada minyak rem minyak remnya apa ya dot 5 dot 4 dot 4 dot 4 oke high speed dot 4 bisa enggak sih dipakai dot dot 3 boleh-boleh aja kalau terpas boleh-boleh aja tapi ya masak ya hammer kalau pakai dot 3 ya pakailah oli ya sesuai dengan spesifikasi mobil itu aja kita test drive yang kedua ya selamat menikmati